Organisasi manapun ketika tidak terjadi kadalisasi, maka organisasi itu akan berjalan di tempat stagnan. Itu kita tahu di kota Depok mana remaja makcik yang masih eksis sampai detik ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Melihat usia harapan hidup orang Indonesia itu paling lama 20-30 tahun lagi. Sudah jarang yang lewat 80. Jadi seperti yang saya katakan tadi, aspek kadalisasi menjadi penting. Ketika terlambat saja kita melakukan pekaderan, maka hambatan masyarakat akan menghadang kita. Jadi bagaimana misalnya kalian ini sebagai anak muda di masa yang akan datang akan jadi pemimpin kalau misalnya tidak diisi dengan ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Ahmad Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Atau juga sama-sama dengan saya alumni S1 di PT IKIM Jakarta dan sekarang jadi dosen di UI Semarang. Tapi Alhamdulillah bisa aktif di UI Kota Depok. Kemudian Ketua Komisi Segembudayaan Islam Namo Karam, Bapak Dokter Haji Amstadi Jaya di MA. Ya sudah kayaknya ilmunya sudah semakin tinggi mau menyalip Ketua Umumnya. Ya padahal beliau kalau ada buku saya yang baru paling baik, paling semangat ingin baca terus. Mungkin supaya ilmu saya diserap sedalam-dalamnya sehingga inginnya memulih terus ya. Nah mudah-mudahan kita doakan beliau dokternya segera resmi untuk selain tertutup juga ujian terbuka nanti oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan sehingga sukses dan ilmunya tambah banyak dan tambah berkah. Beserta seluruh para peserta remaja masjid di Kota Depok yang saya banggakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan curhan rahmat, kirito dan magfirah dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbah. Kediri ini yang pemuliakan Allah SWT, saya diminta untuk memberikan sambutan sekaligus nanti membuka. Maka dalam kesempatan sambutan kali ini tentunya sebagai Ketua Umum FUI Kota Depok saya merasa bersyukur dan merasa bangga atas terselanggarannya acara ini dengan baik. berkat tentunya kreatif dan sangat antusiasnya komisi dari seni budaya Islam ini untuk mengundang adik-adik sekalian sehingga mudah-mudahan hadirnya kalian disini walaupun mungkin tidak dapat fulus tapi mudah-mudahan dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbah, sebab nanti dengan dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat insya Allah pulus itu akan ikutin di belakang nanti. Insya, mungkin ingat kalian kisah Nabi Sulaiman Ali Salam di dalam kitab Irsyadul Ibad Ila Sambil Roshad karya Imam Zainuddin Al-Malibari bahwa dulu Nabi Sulaiman Ali Salam ketika masih kerek masih belum punya apa-apa belum jadi raja, belum jadi orang ya Nabi Sulaiman Hebat itu dulu pernah oleh Allah ditawari tiga Nabi Sulaiman pernah oleh Allah disuruh milih antara tiga macam yang namanya disuruh milih tentu tidak dipilih semuanya salah satu antara ilmu, wal-mulki, kerajaan, wal-mal, dan harta kekayaan ternyata Nabi Sulaiman Ali Salam memilihnya ilmu tidak dipilih kerajaan, tidak dipilih harta kekayaan namun berkat memilih ilmu berkat memilih ilmu lalu Allah Ta'ala memberikan kepada beliau selain ilmu yang dipilih juga harta juga kerajaan berkat memilih ilmu kalau memilihnya kerajaan ya pasti Allah ngasih cuma karena walaupun misalnya jadi raja bisa saja jadi raja sebulan dua bulan atau setahun dua tahun tapi karena tidak ada ilmunya tentu akan berantakan tidak bisa mengatur, memanage dengan baik akhirnya di insegmen di wujlah jadi akhirnya menjadi berhenti atau jadi turun dari jabatan tadi karena gara-gara tidak punya ilmu akhirnya kerajaan tadi hanya sebentar demikian juga kalau memilih harta kekayaan mungkin Allah akan memberikan harta yang banyak karena sesuai dengan permintaannya namun karena memilih hartanya tidak ada ilmunya bisa jadi ditipu orang hartanya bisa dicuri dan sebagainya akhirnya bisa jatuh miskin lagi kalau ilmunya enggak ada tapi lantaran ilmu yang dipilih akhirnya oleh Allah Ta'ala kerajaan diberikan juga harta kekayaan diberikan gara-gara milih ilmu dan kita mungkin para kiri, para dokter disini sudah merasakan karena kita milih ilmu terus belajar akhirnya Alhamdulillah ya masalah harta kekayaan ya kaitan rumah, mobil, macam-macam kita Allah berikan dengan mudah demikian juga jabatan InsyaAllah kalau ilmunya tinggi akan meraih jabatan dengan mudah InsyaAllah makanya walaupun kalian mungkin masalah sekarang masalah pulusnya enggak ada atau kurang tapi sabar InsyaAllah dengan dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat masalah masalah ya harta dan jabatan itu akan menyusul di kemudian hari InsyaAllah mari kita buka acara kaderisasi seni budaya islam komisi pembinaan seni budaya islam madis ulama indonesia kota depok ya mudah-mudahan dapat teribuk dari Allah mari kita awalnya dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sekali lagi Allah meridui kita memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua amin ya Allah ya Rabbah dan mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan sukses sampai akhir kalian semua dapat ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat demikian mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya terima kasih atas segala perhatiannya wa'allohum wafiq ila komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum insyaAllah baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah para kiai para guru semua yang dirahmati Allah sampailah kita di penghujung acara di acara seremonial ini yakni doa penutup yang akan disampaikan oleh dokter K.H. Nurwahidin MA kepada dokter K.H. Nurwahidin MA kami persilakan untuk memimpin berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam 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 marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga acara kaderisasi seni budaya ini dari awal sampai dengan akhir besok siang diberikan kemudahan kelancaran bagi suksesan dan kesehatan bagi panitia peserta dan semua yang hadir dan termasuk juga tidak ada halangan bagi para pembicara-pembicara yang sudah disiapkan sampai besok terima wali dengan baca surah Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha 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 Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami pada pagi hari ini menjelang siang sampai besok kami Komisi Pendidikan Seni dan Budaya Madisulama Indonesia Kota Depok mengadakan kegiatan semoga aku senantiasa mencurahkan rahmat topik fidayah dan dinayah kepada kami khususnya kami yang berada di sini Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami kami sadar dan menyadari bahwa dalam hidup dan kehidupan ini tidak terlepas dari noda dosa dan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja oleh kena doa Allahumma Allahumma Ya Tuhan semua ngarangan Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah negara dan bangsa kami yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini negara yang adil makmur baldatun toibatun orang pun gapur Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami jadikanlah kota kami kota Depok ini kota yang sesuai dengan visi dan misinya menjadi kota yang maju berbudaya dan sejahtera dan senantiasa berada di bawah bimbingan dan ridom Wahai Allah hanya kepada engkau lah kami memohon hanya kepada engkau lah kami meminta engkau lah tumpuan segala harapan dan doa kami semoga aku senantiasa mengabulkan doa-doa kami dan berada di bawah bimbingan dan ridom Rabbana takobbal minna inna kam tersami'u doa wa tubalaya inna kam tawwab rahim Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat yasana wa kina'ada bannana subahana rabbika rabbina ajjati amma yasipun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh salallahu 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!